Intro Tim Samsudin menikah dengan Rasta Diana di Pondok Kontor Kades ungkap hal ini Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Mantan Ketua Umum PP Muhammad Diyah Tim Samsudin menikah dengan Rasta Diana Pernikahan itu dikelar tertutup Di Pondok Modern Darussalam Kontor Ponorogo, Minggu 3 Januari 2021 Diketahui Rasta Diana merupakan cucu pendiri Pondok Modern Darussalam Kontor Kiai Haji Imam Sargashi Kepala Desa Kontor Agung Prihandoko mengatakan Tim Samsudin sudah mengajukan permintaan surat pengantar Dari Desa Kontor ke KU Amlarak pada Selasa 29 Desember 2020 Prosedernya sama dengan warga lain Semua persyaratannya sudah lengkap Mulai dari pengantar dan sebagainya Terang Agung kepada SuryaMalang.com Agung menjelaskan prosesi pernikahan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami tersebut dikelar secara tertutup di lingkungan Pondok Kontor Pernikahan itu terbatas hanya untuk keluarga Terang Agung Dikutip Tribun News dari LitabDimas.kemenak.co.id Rasta Diana lahir di Ponorogo 5 Mei 1973 Dalam situs penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Litab Dimas tertulis Japatan Rasta Diana sebagai lektor di bidang keilmuan syariah dan ilmu hukum Ia mengajar di Universitas Darussalam Kontor Ponorogo Diketahui nama Rasta Diana tercantum di situs unida.kontor.asi.id sebagai staf pengajar Ia mengajar sekolah panding Viki Rasta Diana berhasil menyelesaikan disertasinya Yang berjudul Pelembagaan Politik Negara Modern Al-Mawardi pada Sabtu 29 Juni 2019 Sidang promosi Dr. Rasta Diana dikelar di ruang sidang program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rasta Diana juga merupakan alumnus Fakultas Syariah Islamia Al-Azhar Qairul Mesir Ia kemudian menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Program studi pemikiran jurusan hukum Islam Percaya tidak percaya Itulah yang termuat dalam